selamat datang di channel PGM dan di channel BuGM dan juga Lita Thea hi guys jadi guys hari ini aku bakal melakuin sesuatu yang penting dimana ini adalah terusan dari kontenku yang kemarin itu yang di challenge sama BuGM dimana aku harus masak yuk guys ini udah lama banget ya baru kesempatan buat record hari ini karena mama baru sembuh iya soalnya kan kemarin BuGM itu sakit guys jadi kita harus nunggu dulu sampai sembuh dan sekarang alhamdulillah udah kondusif dan sekarang aku bakal masakin daging stick yang mahal banget nih guys buat BuGM dengan daging Wagyu yuk iya iya nah jadi nih guys kita pake Wagyu tapi Wagyu nya itu yang Melting jadi kalo kalian dulu pernah liat kontennya BuGM yang aku masakin BuGM itu kan aku pake Melting juga nah Melting ini itu dia kayak disuntik olive oil gitu jadi biar dia kayak banyak lemaknya gitu sih yang aku tau ya guys ya nah ini harganya kalo satu kilo itu berapa mah 200 200 ribu lebih ya itu kayaknya ya emm iya 245 200 ribu ah 245 ya mungkin aku gak bisa beli yang mahal-mahal banget yang sampe 1 jutaan guys tapi ya ini udah enak banget guys sumpah guys sebenernya ini udah enak banget jadi aku bakal pake Melting untuk dagingnya guys dan disini untuk apa ya karbonnya ya mah ya paling nanti papa itu bakal pake ini kentang terus habis itu nanti bakal ada mentega buat masaknya guys sama ada bawang putih nah disitu terus nanti juga ada down time iya betul iya betul jadi kita bakal pake down time pake bawang putih blue band sama nanti juga ada garam dan merica tapi merica kayaknya gak bisa ya terserah merica pake juga gak apa-apa merica gak apa-apa pake gak apa-apa tapi jangan banyak-banyak dikit aja oh iya soalnya teha ya iya teha soalnya masih agak dikit-dikit gitu kurang segak sama pedes guys jadi sekarang untuk yang pertama itu aku bakal ngupas kentang dulu iya mah? oke sayang yaudah kalau gitu kita bakal ngupas kentang dulu ya guys ya ayo si let's go let's go oke jadi ini sekarang guys kita bakal mulai ngupas kentangnya dan untuk mas kentang caranya gimana? pake piler aja tuh gampang pake piler ini? iya ini terus tarik gimana? iya dikupas aja tarik gini? iya ditarik gini wow hei nah udah gitu aja oh gini aja gampang kan? gampang juga ya? terus habis itu nanti tinggal di cuci terus dipotong-potong terus masukin air fryer udah selesai oh iya oh ini nanti kita gorengnya pake air fryer ya emang ya? iya pake air fryer aja tadi lu pas sempet mention guys jadi nanti untuk kentang itu dimasaknya pake air fryer terus habisnya untuk steak dimasaknya dipanti wajan ya itulah bapaknya ya iya oh my god ini papa udah lama gak ngepil ginian kalau papa dulu itu mah pas diri masih dirumahnya ini om opanya Thea iya itu papa tuh pake ini mah pake pisau gitu aja oh pake pisau juga bisa tapi ternyata enak lagi ini ternyata ya lebih cepet sih lebih gampang jadi gak ribet ya? iya iya Thea? iya Thea mau makan steak buatan papa? mau iya nanti dimakan ya sampe habis ya iya iya oke ini kita potongin dulu semuanya guys 2 jam kemudian guys karena tadi bugem gemes ngeliat pagi ya motonginnya lama jadi akhirnya bugemnya memotongin guys ini memotonginnya tinggal yang ini ya mah ya tinggal yang apa sih namanya kayak ini calon tunas bukan sih mah? hmm bukan sih gak tau apa ya gak tau apaan itu pokoknya ya dari kentangnya situ terus ya udah dibuang-buangin aja kalo susah pake pisau iya tadi ribet banget pake ini soalnya dia dia apa namanya masuk-masuk gitu kan ke dalamnya oke udah udah selesai terus sekarang tinggal kentang satunya ya iya wooo kalo bugem cek banget guys wooo gila sampe sendawa lho papa hehehe cepet banget guys umpah guys ini pake em bener-bener pake feeling pake perasaan hahaha tapi tenang mah perasaanku kamu tidak akan tenang lebih bagus i love you sayang i love you sayang muaaah hahaha ayo wah cepet banget sumpah beneran tadi tepah ngelit tadi sebagian ngelit punya pake em sendiri guys aku aku rada ini guys rada ngiri guys rada pake ngiri rada pake ngiri minder hahaha oke dikit lagi ini lagi ayo ma let's go oke jadi ini tadi udah dibersihin juga sama bugem guys untuk kayak potong-potongannya sampah-sampahnya juga terus udah dicuciin juga jadi sekarang kita potong potong nggak dari tengah gini mah iya bisa oke ini pepas aja pokoknya ya kayak kentang goreng biasa aja iiii tuh oke terus habis itu dipotong gitu iya dipotong potong gini aja iya tapi jangan gede-gede nanti dikecilin lagi ya oke dikecilin lagi oke terus nah gitu ini potong gini iya mulai strip-strip gini diket-dikit gini iya hahaha terlalu tipis juga oke segini iya terus nanti tinggal dipotong lagi ini terus ini bagi dua gitu ya iya hahaha di konten yang kemarin sih ini ya mah ya apa saya nggak pakai bikin kentang yang kemarin ya iya pakainya nasi kan yang kemarin kita tuh mau salah kita pakai nasi lupa kayaknya iya deh pakai nasi mamah pakai nasi mamah pakai nasi yang sekarang ini baru bagi tentang eh awas teat ya di mamah jangan papa berbahaya iya iya kamu memegang pisau baru pertama kali setelah skin lama nggak masak oke terus habis itu mamah udah mulai gemes belum mah ngeliat papa mapanya lama lagi emang hahaha siap hari ya mamah ya oke sayang semangat ya iya oke kayak gini terus habis itu ini ini ya awas nggak apa-apa nggak apa-apa ya oke terus habis itu potong dua yang ini juga potong dua hmm oke hmm huh gila gila padahal cuma kentang doang ini gimana sih nah oke guys guys ini buke em lagi away nih guys jadi jadi lagi nyaman sesuatu di kamar nah ini pagi em nanti bakal ngasih surprise buat bagi em guys untuk salah satu potongan sticknya nanti kalian tonton aja ya guys ya oke nah ini hasil dari potongannya pagi em tadi guys dan sekarang kita bakal masukin dulu ke air fryer nah itu udah bunuh cetek-cetek itu soalnya lagi ngeringin bajunya mah ya iya lagi ngeringin baju nah ini baju ini sekarang kita masukin ke dalam air fryer guys itu nyaket apa oh nyaket 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 nah udah oke udah dan sekarang kita tinggal masakin aja nih tinggal dicolok ya iya oke jadi setelah kita selesai potongin ketang guys sekarang dagingnya ini kan masih beku ini sekarang kita bakal di frost dulu pake microwave supaya ini gak beku lagi guys supaya gak kelamain ya kalau biasanya kan padahal ditumbuh di temperatur ruangan berapa lama gitu kan nah ini kita pake microwave biar aku cepet bener kan? bener nah ya ya gak lama gak masuk guys udah sekarang kita masukin dulu guys ke microwave ya guys ya let's go let's go nah ini sekarang kita bakal masukin dulu ke dalam microwave terus kita bakal pilih yang quick defrost yang ini mah ya iya oke terus habis itu ini 2 ini gimana ini gini terus habis itu kanan itu nah ini 300 pencet start oke udah sekarang kita proses frosting dulu dan nanti kita langsung lanjut di persiapan masaknya guys ya let's go guys oke guys jadi kita terlalu mateng kelamaan di microwave kelamaan di microwave jadinya ada yang agak mateng sedikit guys yang bawah itu gak apa-apa sayang gak apa-apa sayang ya udah jadi sekarang ini papak bumbuin dulu ya iya dibumbuin dulu dikasih garam sama merica iya black pepper sih sebenernya ya kalo ini ya iya tapi kita gak punya gak apa-apa sih atau gak usah aja iya garam aja kali ya iya garam doang aja itu kanan nah itu yang papak itu oh yang ini papak tutupin ini iya iya jatuh sekarang papak kasih garam ya iya gimana ya dituang disini boleh iya dituang disini ini gak auto fokus ini gak bisa ngelit oke kita taruh disini dulu coba tunjukin ya tunjukin ya nah macam banyak-macamnya boleh segini sih iya nanti balikin lagi kalo pasang itu oke terus sekarang, mama boleh permisi dulu, papa mau lewat oke kita, gimana ini, tuang gini, set dirap-rap ini kayak, kayak agak kurang gitu, ngasih kurang banyak ya oke, hmmm dipicet-picet ya kan saya, dilulus-lulus gitu, biar jadi gede dewasa makanan gede dewasa, ya kan udah patah lagi, ya udah lah, ini kita rap-rap dulu oke, wah tapi ini, menarik sih ininya nih ma, apa namanya, lemak-lemaknya itu loh serat-seratnya itu loh, ya ini kan, lihat ya, iya karena ini sih, karena olive oil sih sebenernya, cintian, tuh oke kita rap-rap, baginya juga gak ya mahe? hmm, dikit deh, dikit? oke, bisa gak ya? udah cepat, patah gak nanti? hmm, ada ini hati-hati? enggak sih cuma pinggir-pinggirannya doang ini, ternyata udah langsung dari situasi, pak? udah, ada, ada ini oh, hati-hati kebanyakan tapi woooow oke, wah, agak anget sudah, segitu aja ngek ya oke, sesatunya ya ini kita angkat loh kan itu udah, pasti belum dibalik tadi oh, belum dibalik ding ya? belum apa-apa, oke kita kasih dulu, shoot udah udah oke, dikit lagi kayaknya woi kebanyakan enggak sih enggak tahu hahaha yaudah, oke ini kita rap-rap terus aku tarang lagi ini, jarang di sini udah nih mah, berarti sekarang kita tinggal manasin dulu ininya? iya, jadi ini juga si mentega dulu kan? yaudah, kalau gitu kita setting dulu buat masaknya guys nah sekarang guys kita bakal manasin dulu kompornya ini sebenarnya kalau tadi papa lihat di resepnya Wilkos ya mahe? iya itu katanya itu kita tinggal taruh dagingnya aja sebenarnya jadi yang penting tuh wajahnya tuh panas terus abis itu taruh dagingnya di situ baru nanti menteganya malah yang terakhir di tengah-tengah sih tapi ya kayaknya sih gak masalah kayak gini jadi mungkin bakal lebih meresap ya untuk ya menteganya di awal mungkin mungkin nah ini papa naikin dikit ini kita pakai kompor listrik soalnya guys jadi kita pakai kompor listrik terus ini ini kecil aja kompornya ini kecil aja kompornya oh yaudah oke ini kita ini ya kita ratain dulu kita ratakan dulu pertanyaan enggak ya nah papa tau ya apa tuh potong bawang putih mau kasih bawang putih dulu yaudah mau kasih bawang putih tolong ya sayang oke sayang apa-apa nah ini udah di ini guys udah dipotongin sang buGM bawang dan sekarang kita lanjut lagi maaf sayang makasih ya sama-sama sayang udah dibantuin ini sebenarnya kalau dari yang papa tutorialnya tadi ma bawangnya itu masih nanti jadi biar dagingnya dulu gitu loh hmm terus kenapa tadi papa minta tolong sekarang hehehe gak apa-apa deh biar lagi yaudah ini sekarang mau masukin dagingnya ya oke oke sekarang aku bakal masukin dagingnya dan ini pakai sutil aja gak apa-apa di sutil aja oke kita sutilin dulu guys oke ini set dan boom hmm kayaknya gak muat deh mas kayaknya seharus satu-satu kayaknya satu-satu sih ya ini dulu ini dulu oke ini kita tunggu dulu guys wuuuuh hmm wangis sekali ya iya wangi dagingnya iya enak banget kecampur sama menteganya dulu mas hmm oh iyalah udah lapar guys sumpah guys wuuuh siapa yang di rumah juga lapar nih guys udah berapa lama sih kita gak makan steak mah hmm lupa mama ini udah lama banget deh kayaknya ada lebih dari sebulan ya kayaknya ada jadi kalau kata wilgos ini kalau misalnya kita mau medium itu satu setengah menit masaknya nah tapi karena ini dagingnya mama kali ya iya yaudah ini dagingnya mama dulu aja ini dagingnya bugem guys itu kita masaknya mungkin sekitar dua setengah menit kali biar lebih mateng ya hmm tempatnya harus sampe bener-bener mateng iya oke oke kalau gitu kita coba dulu balik mas gimana belum belum ya oh itu apa yang mateng itu air rayernya kayaknya udah air rayernya mateng iya oh iya itu kentangnya udah selesai guys jadi tadi kita udah habis masukin kentang terus habis itu itu baru aja mateng ee 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 shuuu hmm hmm waaah gila gila ya enak sekali ee ee suka dimasakin papa iya iya hahaha wuuu kalau papa sih kayaknya pengen coba mediumnya gimana tuh mas hmm boleh asal jangan masih merah kayak waktu itu wuh enggak sih tapi papa tuh keinget loh mas satu komentar dulu dari temen kita namanya ivy iya dia komentar di videonya mama pas itu bilang udah bad feeling waktu paginya masukin bolongnya gak di kupas gitu hahaha beneran kajang itu ya iya gak di kupas gitu guys karena dia tau gak tau ikutinnya nih tutorialnya deuce the mid dia youtuber ini gak tau ya content creator ini guys content creator masak-masak daging gitu kan nah itu pagian ngikutin gitu aja gitu ya hahaha kayaknya udah di kupasin sama bu gm nih guys hahaha wanginya ini balik lagi kali ya pas oke balik ya iya oke kita balik dulu wuuu warnanya guys wuuu emang mau lebih cokelat lagi warnanya iya maka ini buat papa aja hmm ini buat mama aja papa yang abis ini gak apa-apa soalnya kan ini nanti abis ini harus di resting dulu kan harus di istirahatin dulu jadi biar dia lebih empuk hmm masukin downtime nya sekarang atau nunggu ntar lagi tiba boleh sekarang sekarang ya iya oke ini papa taruh sini dulu bagian taruh sini dulu guys jangan penyampangnya eh mas hmm sometime se.. seberapa ini mas kira-kira aja ooo oke waaay kebanyakan mama kebanyakan oke oke lagi kebanyakan guys wuuu oke ini di oloselis gini dulu kali ya iya langsung dibalik kita sama papa langsung dibalik ya iya oke soalnya kalo papa sih gak tau kalo downtime yang serbu gini ya kalo yang tutorial enak banget sih sebenernya yang itu yang masih utuh yang utuh ada jauhnya itu kan iya oh oh meletek-leteknya hmm hmm sebenernya tuh enak banget kalo pake saus mushroom gitu emang ya iya iya wah itu enak banget tapi mama gak ada gak ada jamur kita guys gak ada jamur aja abis kemarin kemarin buat masak-masak kita jamur? buat makan sup ya oh murah buat jamur ya udah ini kita balik lagi ya maya iya oh oh nanti belum ya tunggu dulu aja mas tunggu dikit lagi ya iya dikit lagi oke nanti pokoknya ini kau udah selesai mama nanti nyantai aja dulu disana nanti papa siapin oke oke sayang nah terus ini satunya gimana? iya maksudnya habis yang ini gitu oh oke nanti pokoknya papa bakal prepping buat mama ya oke sayang oke nanti sekarang dipotong-potongin boleh? boleh nanti mama potong-potongin kok ya oke nih ya kita balik dulu guys ini udah cukup mah baliknya? belum ya? pengen lebih ini lagi ya iya oke oke nah ini cukup ya udah wooo ini putrat-putratnya tuh terses kenapa ma? sampe batok wuuuuh wuu hahaha gatau pirasat mama ga enak lah kok kayak gitu mama ha? gak maksudnya gatau kenapa tiba-tiba batok ooooh ini gak apa apa gak ada pirasat buruk ini gak ada batak ya kan guys ya gak ada batak loh guys aman oke ini kita mungkin nanti mungkin belum sehat nah dari kemarin tapi sih untungnya mama kemarin tuh negatif ya saya kemarin tuh sempet bugem tuh batuk banget guys batuk selalu gitu kan tapi ya kan kita kan kemarin juga khawatir untuk kita tes juga dan ternyata ya Alhamdulillah enggak Udah kenapa-kenapa Wow ribet udah nih udah kayak tuh ini lagi pada lompat-lompat ini guys kayaknya udah dia kan ngambil piring dulu kayak udah ya pakai kiri-kiri dulu ya buat itu dulu sih apa namanya dimandiin buat apa sih namanya siapa sih namanya buat potong-potong tuh oke jadi sekarang ini udah mateng ya mah ya buat punya mama papa taruh sini dulu terus nanti papa biarin dulu kayak gini biar dia resting dulu biar dia lebih empuk nanti nah nanti habis itu kita lagi lebih penting ya oke sayang potongnya pakai gunting aja ya nggak apa-apa ya oke biar tampang ya udah sekarang kita rasa yang punya papa oke mah oke oke nah kita taruh dulu terus yang ini sekarang tinggal yang ini kalau nyalain dulu ya komponnya ya eh salah salah ini udah udah bener eh dimantikan dulu salah kompor guys tadi guys muncul ya guys oke sekarang kita masukin yang ini sekarang teman-teman terus wah ini aku nggak apa-apa jadi aku nggak makan udah gitu wuuh belum meletek-meletek soalnya baru panasin ulang ya oh iya sih wanginya wuuh wangi banget ya Tia wuuh enak aja loh wuuh ini berapa kalori enggak tahu kan ini cuma ada gin doang tapi sama kentang sih tadi satu satu kentang doang kenapa kami concern kalori guys soalnya BGM lagi olahraga lagi bentuk-bentuk otot kalau BGM nyemangatin aja papa tuh bener-bener terlunya hampir tiap hari ya iya bener-bener hampir tiap hari hari ini hari ini lagi libur tapi nanti paling habis makan ini kompon mau mungkin antara yoga atau pilates mau nonton nanti yoga atau pilates bentar aja buat ngelurusin punggung jadi kalau kalian penasaran bagian itu olahraga nya gimana bagian itu olahraga nya itu konsepnya gini upper core lower nah upper core lower itu jadi misalnya hari Senin upper selasa core rabu lower dan itu diulang dan nanti dia ada satu hari itu yang buat misalnya untuk yoga atau pilates atau dance nah fungsi buat apanya satu hari itu itu buat istirahatnya gitu guys biar otot itu berkena maksimal karena kan kita juga perlu rest day kan ee eeh gila gimana mak? enggak tau enggak mas kerogak murus tapi padahal dari awal enggak apa tuh? enggak tau kenapa ya? bakal mau persenitifil mah? oh iya 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 gimana guys kalau kita menserifilnya nanti setelah saya nyentuh 100.000 pulauor di instagram udah habis tuh enggak ada syarat lagi guys langsung aja jadi setiap 100 ribu follower di instagram kita langsung nasi reveal mau gitu? boleh yaudah langsung follow langsung follow di instastea.id iya iya yaudah langsung langsung deh langsung guys kalo pengen tau ya tapi kalo apa sih pengen taunya pengen tau ini sih mas woi 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 siap kita tau tapi mas tau gak sih mas apa tuh? sebenernya nih tadi tebak memasukin satu bumbu rahasia apa? ya itu cinta 10 i love you sayang i love you sayang i love you sayang oke papa sih kayaknya dikit lagi oke tapi gak pengen yang rare-rare banget ya guys jadi ini paling yang tapi kayaknya masih kurang sih yang mending aku kayaknya lebih tebak dikit lagi sih soalnya agak lumayan tebel kan tadi eh apa tuh? lampunya lampunya berkedip guys lampu berkedip ada yang ngedipin atau gimana nih? mudah-mudahan gak mati lustrik aja oke sambut mentari dengan segi ah jangan lagu itu ya jangan lagu itu itu lagunya KLN guys siap kita telepon guys sampai udah hafal loh males guys walaupun telepon KLN gitu guys buat lapor oke guys ini punya baju yang udah mateng dimatikan dulu kompornya jangan lupa oh iya dimatikan dulu oke mati dulu kompornya udah mati dan sekarang kita juga ngasih wooo kalau punya tapan ini tuh udah ceknya wooo lihat ya hmmmm lihat ya ada jusnya gak? gak keliatan ya? gak keliatan kayaknya harus dibelah dulu deh harus dibelah dulu sih jadi ini sekarang kita bakal ampet dulu ini papa mau bawang putihnya mama mau juga gak? hmmm gak usah gak usah ya eh mama gak usah yang ku oke oke udah siuu nah oke udah mateng ini punya apa game guys oke udah kita potong-potong dulu guys let's go let's go let's go nah ini sekarang yang punya BGM itu udah selesai resting harusnya sekarang udah bisa kita gunting sekarang papa gunting dulu ya mah ya oke sayang udah mateng belum ya bismillah udah sih udah mateng ya udah udah wooo enak banget gak sabar jadinya tahit yang kaya hehehe lo masakan suamiku tercinta iya tuh pasti enak sekali yang spesial dong buat mama sini i love you sayangku i love you too sayang i love you sayang i love you, thea i love you mama ko i ask you, gimana? i love you i love you Nanti papa potong-potong lebih kecil lagi ya Biar buat teak juga kan Iya sih Wah gila ada alatnya ini Mungkin pas kena Mungkin ototnya ya Ya itulah Terus ini papa potong lagi Bagi dua ya Sebenernya lebih eksotis kalo pake pisau ya Ya memang sih Cuma agak ribet kayaknya Jadi kami pake gunting aja langsung guys Biar lebih gampang Ini dipotong Begini Mau dipotong bagi dua lagi gak mah Gak usah kayaknya segitu aja Kita dipotong kecil aja dia Boleh deh yang gede-gede itu Yang ini kecilan ya Makannya juga Iya kan soalnya mau berbagi sama Thea juga kan Iya Kita mau cicip Mau Oke Nanti kita makan bersama ya Wah papa jadi gak sabar nih Punya papa kayak gimana ntar hasilnya Mama juga Gak sabar makannya ini Nah iya itu juga sih papa sih Udah kemruhnya papa Tapi tadi kentangnya udah ini ya Lagi dimasak ulang jadinya Iya soalnya tadi kan isinya banyak banget Nah itu yang paling bawah itu masih Agak apa sih Ini belum garing gitu Oh kurang crispy gitu ya Iya mama masak ulang deh Paling 10 menit Oke Ini steak dari bentuk lingkaran gitu Jadi kotak-kotak Dari badu gitu Oke sekarang punya papa Wah ini Semoga gak merek Gak tau Walaupun merek juga gak apa-apa sih Ternyata matang Iya matang ternyata iya Itu dong temen papa Siapa? Matang Johnstone Itu matang papa Ini agak susah sih soalnya Ini kayaknya perotol tadi deh Oh iya tadi ya Yang soalnya udah matang Oh iya tuh Tapi ini masih agak lumayan merah sih Agak merah ya Kalau papa sih lebih suka yang agak-agak Sedikit merah gitu loh Jadi lebih juicy gitu Kalau papa ya Kalau mama sih lebih suka yang matang ya Tuh liat guys Iya nih guys Konten 24 jam makan baby crab Mau gak guys? Kalau mau Ketik di komentar Mau pak geng Konten 24 jam makan baby crab Kepiting bayi ya Oke Video selesai Tinggal menunggu kentangnya Nanti papa bakal siapin buat mama Nanti tinggal mama cobain aja Oke ma? Oke sayang Oke Kalau gitu Kita nunggu kentangnya dulu guys Oke guys Jadi ini Tadi udah pagian potongin satu Potongan juga kecil banget ini Ini pagian nanti bakal kasih Bubu Bukan nunggu sih Bubu Bubu coklatos guys Tapi nanti pagian tuh bakal bilangnya Ini tuh Ya Bubu Samyang Ini tuh Buk pedes Karena bu game kan seneng makan peces nih guys Nah jadi pagian nanti bakal Samarin satu ini Dan kita nanti bakal liat reaksi Dia uge banget ya guys Iiii Penasaran Hahaha Yaudah Ini kita masih mau nunggu kentangnya dulu guys ya Oke Oke Nah ini nih guys Ini Minuman serbu yang pagian punya Sebenernya tuh pagiannya cerah banget Minum ini guys Karena Belagian ini kan memang bener-bener hidup sehat banget Yang pagian ini guys Udah satu setengah tahun lebih itu Yang menurut cuma air putih Terus habis itu Paling mentok juga minum protein guys Sekarang kan pagian lagi konsumsi Whey protein Nah ini jadi gak begitu kepake banget Nah Ini Masalah Coklat terus gak ada guys Tapi Ada Cat Buri Oke Cat Buri ini Buat Kita kasih cocolan Ke Stiknya Hugem guys Dan buat kalian masalah Kenapa kok ada Salon pasis itu Ya Ya Ini Feng Shui Ya udah Ini kita Masukin renggu kentangnya Tinggal dikit lagi Harus udah mateng Dan kita bisa prepping Buat makannya Oh itu udah mateng guys Ya udah Sekarang kita cek dulu kentangnya Oke guys Oke Kentangnya udah mateng Sepertinya Oh Enak sekali Dan aku tau guys Kalian pasti liat pantulan Di airfryernya Ya aku pake Celangan tidur guys Nah ini udah Mateng nih guys Dan sekarang Kita bakal Kita siapin ini Kita taruh Di piringnya Pagem dan Bugem Kita taruh situ Jadi satu sama Stik-stiknya Ini udah sama Risa Oke guys Oke guys Ini kan udah selesai Ya guys Untuk kentangnya Udah pagem taruh juga Jujur ini pagem Gak peletting Gak amat sebenernya Terus ini punya pagem Kentangnya Ya gak begitu banyak Jadi soalnya Nanti Bugem Mungkin bagi juga Sama Tia Nah ini Dagingnya ini Yang udah pagem Siapin satu ini Ini pagem Bisain dulu Dan disini Pagem juga udah Nyiapin satu Mangkuk kecil guys Ini pagem bakal Tuangin ini guys Ya Ket buri Terus kalian menanya Kenapa Kok kukunya pagem panjang Itu soalnya Bagi melepas Liner guys Jadi ya terpaksa panjang guys Nah Ini pagem bakal tuang disini Kenapa gak langsung Pagem cacol Kedam sini Sayang guys Masih bisa dibuat minum Jadi Oke Udah lah Semuanya Oke 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 Iya Semua deh Semua deh Semua 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 ya Hmm Kenapa Ini kentangnya lagi Papa tuang Ma Oh Lakin uangin kentang Terus Gak usah mama Disitu aja ma Gak apa-apa ma Iya Iya Main cooking mama dulu aja ma Ya Santai aja ma Ini pokoknya Hari ini hari spesialnya mama ya I love you sayangku I love you sayangku Sumpah guys Tadi hampir ketahuan Gara-gara tadi Ngomongnya kayaknya terlalu kentang Jadi sekarang kita Tusuk ini satu Tung Gitu Gitu Sambil itu kita Tocok Gitu 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 Oh my god Ini sebenarnya ketahuan sih guys Harusnya ya Cuman nanti Pak Jam akan bilang kayak Itu mungkin Bumbu Indomie gitu kali ya guys ya Kita bilang Bumbu Indomie Jadi Biar kesannya itu kayak Warnanya mirip gitu Nah ini kita kasihin disini Terus ya best Kita agak bisa Kita agak bisa Kita agak Kita agak Kita agak Kita agak Oke Kita tinggal Nanti kita kasih ke Bugen Oke guys Udah sekarang Pak Jam mau ngambilin dulu Nasi buatnya ya Dan nanti Kita bakal bawain ke kamar Oke guys Let's go Oke guys Jadi ini sekarang Pak Jam tinggal nganter makanannya ke kamar Dan Pak Jam bakal naruh dulu punya Pak Jam Buat ngebikin Bugen Pak Jam Ini sepertinya enggak curga gitu ya Kayaknya Kita bawa dulu ke kamar Wow Ini rumah ini punya papa loh Lihat nih Hmm Enak banget ya Enak banget Nanti Mama mau pakai itu deh Yang pedes-pedes gitu boleh? Boleh Boleh Papa udah siapin satu ya Tetapi buat tester aja Soalnya itu masih kayak bubuk gitu loh Ma Bubuk? Emang kita punya bubuk cabai? Ada Ada Bubu pedes ada Ada Maka mau beli? Udah lama sih dulu dari Itu dari online gitu Mau beli Udah kalau gitu Mama sama saus Apa namanya? Saus pedes juga Tidak sama saus Boleh Oh iya deh ntar Ntar papa ambilin ya Oke Oke ntar ya Ma ya Terima kasih sayang Oke Nah ini nih guys Sekarang kita tinggal Pak Jam punya UGM Nanti sih sausnya sih paling bagian Taruh di wadah sendiri ya Tapi ini sekarang Spesial UGM Nanti kita bilang aja nih Bubuk Ya bubuk gitu ya guys ya Mama Nih Wuuuh Enak banget nih Ma Ini papa kasih satu tester Kalau nanti mama suka papa kasih banyak deh Ma Ya Loh itu apaan? Itu bubuknya ini Bubuk pedesnya Ma Sekarang warnanya coklat sih Ya bubuk pedesnya kan emang ini lah Yang kayak modem-modem samyang gitu loh Ma Oh Jadi pedes banget gitu loh Tapi baunya kok wangi? Emang wangi enak Wangi-wangi kayak manis gitu loh Ya emang emang enak Emang wangi-wangi enak gitu ya nggak Tia? Nanyi Wangi Ya udah Mama cicip dulu ya sayang ya Ya Yuk Bismillahirrahmanirrahim Allahumma tariklana Imah rozaktona Wa kina azabannar Amin Nani Em.. ya guys Aku kayaknya Diusir guys Sudut tidur di warnet Yalah guys jangan lupa mencet tombol subscribe-nya Dan mencet tombol like-nya Dan komentar di bawah ya guys Kalau kalian pengen Aku nge prank bug game apalagi guys Oke guys Langsung ketik aja di bawah Oke guys Boleh nanti ngeprank-nya dari game juga Boleh, bebas terserah kalian ya Ya udah, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye guys